Saya tidak peduli siapapun anda Anda pernah bermaksiat Anda pernah berbuat salah Kita manusia yang tidak luput dari dosa Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim Quran Surah keempat An-Nisa Ayat 100 Posisi paling kiri sebelah bawah Pernah ada orang Berbuat maksiat yang tak terlukiskan Ada seorang yang pernah bunuh orang Bunuhnya bukan satu dua 100 orang Tak terlukiskan bilangan dia Kriminalitas tidak perlu diukur Karena anda akan lelah menghitungnya Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya Masya Allah Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun Sepanjang ia mau mengambil dia Sebelum nyawa sampai di kerongkongannya Tiba-tiba Datang ia pada seorang alim Dan berkata saya ingin berubah Alim ini kemudian menyampaikan Pada orang di maksud Anda Bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik Hanya anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik Keluarlah dulu dari tempat itu Pergilah ke majlis ilmu sifkulan Tempatnya ada di sana Datang ke sana Belajarlah Belajarlah Dan Allah akan bimbing anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik Didengarlah nasihat alim ini Berangkatlah orang di maksud Menempuh perjalanannya Tiba-tiba Masya Allah Belum sampai ketujuan di pertengahan jalan Konon disebutkan lebih sejengkal Tiba-tiba maut datang menjemputnya Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah Dalam terapnya diberistighfar Tawbad kepada Allah Tawbad yang menghadirkan cinta Allah Quran surah kedua ayat 222 Di ujung ayat Allah mencintai orang-orang Tawbad Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya Quran surah ketiga alimran Ayat 31 Paling kiri sebelah atas Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba Allah ampuni seluruh dosa-dosanya